Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Mantan guru SD Negeri 1 Pangalengan tidak menyangka salah satu anak didiknya, yaitu Taufik Hidayat, dilantik menjadi Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga di periode 2024-2029. Diketahui sebelumnya, Taufik yang merupakan kelahiran Bandung 10 Agustus 1981 tersebut, dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Wamenpora di Kabinet Merah Putih pada Minggu 20 Oktober. Salah satu mantan guru SD Negeri 1 Pangalengan yang juga sempat mengajar Taufik, Dewi Herliani, mengatakan dirinya bangga melihat anak didiknya tersebut menjadi salah satu orang penting di Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jabar, Adi Ramadhan. Silakan rekan, Adi. Ya, terima kasih, May. Ya, benar. Kemarin, tepatnya pada hari Senin, 21 Oktober 2024, Tim Tribun Jabar ini berhasil mengunjungi beberapa guru yang memang sempat mengajar Wakil Menteri Pemuda Olahraga, Wamenpora, Taufik Hidayat saat masih duduk di bangku sekolah dasar. Jadi, berdasarkan penuturan dari kepala sekolah, yaitu Asep Darmawan, ini membenarkan bahwa Taufik Hidayat ini memang pernah bersekolah di SDN 1 Pangalengan. Meskipun pada saat itu, Asep ini masih tidak mengetahui atau tidak tahu pasti kapan Taufik Hidayat berada di SDN 1 Pangalengan, lantaran untuk berkas-berkasnya sendiri ini sempat hilang lantaran sekolah SDN 1 Pangalengan ini sempat runtuh ya akibat gempa pada tahun 2009 lalu. Dan namun untuk beberapa berkas seperti data, diri, dan yang lain-lainnya, ini membenarkan bahwa Taufik Hidayat sempat bersekolah atau duduk di SDN 1 Pangalengan. Lalu berdasarkan keterangan dari guru yang juga sempat mengasuh Taufik Hidayat pada saat duduk di bangku sekolah dasar, yaitu Dewi Erliani. Ini mengatakan bahwa dirinya tidak menyangka dan sekaligus bangga melihat anak pendidiknya tersebut ini saat ini menjadi wakil menteri pemuda dan olahraga ya yang baru dilantik pada hari minggu kemarin. Menurut Dewi, ini kepribadian dari Taufik Hidayat sendiri ini terbilang cukup pendiam atau malu-malu ya. Lantaran memang dari sejak kecil ini Taufik sendiri ini lebih fokus atau lebih tertariknya kepada dunia olahraga ya. Jadi memang untuk dari segi sosialisasi dan yang lain-lainnya, menurut Dewi ini terbilang lebih pemalu ya dibandingkan anak atau siswa lainnya ya. Lalu berdasarkan Dewi, untuk dari pendidikannya sendiri, khususnya dari dunia akademi, ini Taufik Hidayat sama seperti murid-murid lainnya ya waktu saat SD. Ini mulai dari mengerjakan PR dan yang lain-lain. Meskipun memang untuk akademinya sendiri, ini Taufik ini terbilang lebih cukup atau baik ya. Jadi tidak terlalu menonjol dari segi akademik. Namun dari segi non-akademik, entah itu dari olahraga, ini akademi Taufik sendiri ini lebih mencolok. Khususnya di bidang bulu tangkis. Jadi untuk prestasi ataupun keahliannya di bulu tangkis sendiri, ini Taufik Hidayat sendiri, ini memang sudah sangat jago ya atau sudah terlihat sudah lebih menonjol saat SD. Bahkan berdasarkan penuturan Dewi, ini Taufik Hidayat sendiri ini sempat menjadi juara satu di pekan olahraga sekolah dasar SD ya. Jadi pada saat kelas 5 SD. Lalu juga pernah bertanding dengan beberapa guru atau orang dewasa yang pada saat itu ada di SDN satu pengalengan ini. Dan rupanya Taufik ini meskipun badannya masih kecil dan usianya juga masih terbilang cukup muda, ini Taufik Hidayat mampu meraih kemenangan terus ya. Dan tidak terkalahkan meskipun melawan orang dewasa. Lalu juga berdasarkan keterangan dari guru lainnya, yaitu Rani. Ini Taufik sendiri memang memiliki kebiasaan unik ya. Salah satunya yaitu saat jam istirahat, ini Taufik sendiri ini selalu berlari atau pergi ke belakang sekolah atau ke kantin ya untuk membeli bala-bala ya. Dan ciri khas Taufik saat membeli bala-bala sendiri juga berbeda dengan yang lain. Antara Taufik ini saat akan memakan bala-bala itu kaki, salah satu kakinya ini selalu dilipat dan ditempel ke atas tembok sambil menyandar. Jadi sekebiasaannya itu selalu terulang, bahkan ketika Taufik sendiri ini sudah lulus dari SDN 1 Pangalengan. Dan berdasarkan keterangan Rani, ini momen yang unik bagi dirinya itu saat Taufik Hidayat ini selalu menangis ketika dipanggil atau ditanya pekerjaan rumahnya ya. Jadi ketika Taufik Hidayat nangis berarti Taufik sendiri ini tidak mengerjakan PR ya. Jadi sampai mengeluarkan air mata atau dalam istilah bahasa Sundanya itu ciri rambai ya. Jadi menurut Rani sendiri, dua kejadian itu memang merupakan kebiasaan unik dari Taufik Hidayat saat masih duduk di bangku sekolah dasar di SDN 1 Pangalengan ya. Begitu Mi. Baik, terima kasih Rekan Adi Ramadhan atas laporan Anda dan Ribuners. Wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 dan 3 Pangalengan serta para guru dari Taufik Hidayat berikut tayangannya untuk Anda. Ya, Bapak. Topik Hidayatnya apakah pernah bersekolah di sini, Bapak? Ya, bahwa Taufik Hidayat adalah merupakan peserta didik yang pernah duduk di SD Pangalengan 1, Kecamatan Pangalengan. Nah, Pak. Sekarang kan Pak Taufik Hidayat ini diangkat menjadi Wakil Menteri ya. Nah, ini gimana nih Pak Bapak komentarnya, Pak? Kalau menurut saya, yang pertama barangkali merasa bahagia, bersyukur bahwa salah satu peserta didik kita yang berasal dari SD Pangalengan 1 ini, yang pertama bisa melejit. Nah, Ibu bisa dijelaskan terlebih dahulu, berarti Ibu itu siapanya Taufik Hidayat? Mungkin dari Ibu Deng? Ibu Dewi. Saya Ibu Dewi, guru-guru Taufik Hidayat, SD Pangalengan 1, kelas 4. Kelas 4. Iya. Di sebelah kelihatan, Ibu Rani, guru Taufik Hidayat waktu kelas 3. Pada umumnya, anak-anak, cuman ada kelebihannya, dia itu gak banyak bicara. Tidak pendiam. 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 Terus, tidak ada yang... Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.